Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital, di video kali ini saya memperbaiki sebuah kipas angin yang katanya tuh sebelum tidur itu dihidupin nyala gitu begitu mau tidur dimatiin habis itu begitu bangun tidur dinyarain lagi dan gak mau hidup lagi akhirnya saya coba cek ternyata berasap dan biasanya kipas angin kalau udah berasap seperti ini spool atau motor atau biasa orang disebut dinamo itu udah rusak, udah putus di dalamnya dan course led akhirnya ya dia harus diganti dengan yang baru atau menggulung ulang tapi menggulung ulang itu gak worth it yang jelas paling mudah sederhana dan awet itu mengganti motornya cara membuka baling-baling bagian depan itu keranjangnya kita buka dulu seperti ini terus kita coba tes pakai tangan kita puter lancar apa enggak nah kalau lancar artinya busingnya gak rusak berarti fix motor atau dinamonya yang rusak untuk melihat kipas angin ini lebih detil kita harus membuka bagian belakangnya pertama yang harus kita buka adalah sebuah saklar yang ada di belakang sini nah cara ngebuka saklar ini kita bisa menariknya ke arah atas pelan-pelan sampai nanti dia bisa terbuka seperti ini habis itu kita bisa mulai untuk ngebuka bagian baling-baling dengan membuka skrup yang ini setelah seluruh covernya terbuka kita bisa melihat bagian dinamo atau bagian mesin atau bagian spool seperti ini yang lebih detil itu sebetulnya spool itu bagian dalam yang ada kawat kabel dililit-lilit inilah yang disebut spool tapi kalau secara keseluruhan sebetulnya dia namanya adalah motor bukan dinamo kayak gitu ya tapi umumnya ini disebut dinamo tapi ya gak apa-apalah ini kalau kita puter-puter baling-balingnya atau asnya juga lancar busingnya gak rusak kita perhatikan dengan detil bentuk dari motor dipasangin ini supaya nanti kalau kita beli di toko kita gak salah beli gitu karena kalau salah beli nanti gak bakal bisa dipasang di bodinya harus memodifikasinya lagi dan itu memerlukan biaya yang lumayan juga salah satu yang harus juga kita ingat adalah nilai kapasitornya ini berukuran 2 mikro farad 450 volt kalau misalnya nanti kita beli terus nilai kapasitornya ternyata gak sama berarti bisa dipastikan bukan mesin yang sama dengan merek Vizalook ini dan merek Vizalook ini sebetulnya kalau kita gak bisa menemukan yang sama kita juga bisa menggantinya dengan motor yang dari merek lain misalnya seperti Sekai karena Vizalook dan Sekai punya kemiripan yang hampir-hampir mirip dan kedua merek itu mesinnya sama-sama bisa dipakai artinya yang Vizalook 18in juga bisa dipakai mesinnya untuk yang Sekai 18in juga semoga video yang singkat ini bermanfaat jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye selamat menikmati selamat menikmati